Intro Halo Bang Bro, Sri Lanka memiliki tradisi paling aneh di dunia. Bagaimana tidak mereka melakukan hal konyol yang sangat tak masuk akal. Negara ini sering terjerat krisis ekonomi. Negara ini dikenal sebagai mutiara samudera India. Karena keindahan alamnya yang menakjubkan kean ragaman hayati yang luar biasa dan batu permatanya yang berharga. Selain itu negara ini juga disebut tetesan air mata India. Karena berbentuk seperti tetesan air mata dan berada di lepas pantai India yang lebih mudah dilihat dari peta. Itulah mengapa juga disebut sebagai tetesan air mata India. Inilah Sri Lanka keunikan masyarakat alam, satwa, dan budayanya yang tak ada di belahan dunia lain. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami. Dengan cara like, komen, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian. Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Inilah Festival Nalur Festival unik umat Hindu dari suku Tamil Sri Lanka yang merupakan nama resmi Disebut sebagai Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Negara ini dikenal akan produksi tehnya, produk lain yang juga sangat penting adalah kopi, batu permata, kelapa, karet, dan kayu manis Ibu otanya adalah Kolombo Sri Lanka merupakan negara yang wilayahnya berupa sebuah pulau besar Dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya Separuh wilayah negara ini masih berupa hutan lebat, padang rumput, dan gurun Namun akibat adanya pembabatan hutan secara liar Telah menyebabkan kawasan hutan di negara ini menjadi rusak Saat ini populasi gajah telah banyak berkurang Diperkirakan jumlahnya hanya tinggal ratusan ekor di seluruh negara Kerusakan ini telah mengakibatkan kekurangan jumlah vegetasi Jenis fauna yang paling menonjol di negara ini adalah gajah Saat ini populasi gajah telah banyak berkurang Diperkirakan jumlahnya hanya tinggal ratusan ekor di seluruh negara Dulunya negara ini disebut Shilon Meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 Dan terjebak dalam perang saudara selama 25 tahun Salah satu perang saudara terpanjang yang pernah terjadi di dunia Kebudayaan Sri Lanka terutama dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu Di mana Sri Lanka sekitar 69 persen populasi berasal dari suku Sinhala Yang mayoritas beragama Buddha Kelompok besar kedua adalah suku Tamil Sekitar 18 persen yang mayoritas beragama Hindu 15 persen Dan tinggal di sebelah utara dan timur Masyarakat Tamil hidup berdampingan dengan masyarakat Sinhala Dan percampuran awal membuat kedua kelompok etnis tersebut Hampir secara fisik tidak dapat dibedakan Suku Tamil dibagi lagi kepada dua kelompok Yaitu Tamil asli dan suku Tamil Yang merupakan pendatang baru dari India Minoritas yang lebih kecil adalah Muslim Sekitar 8 persen Yang kebanyakan adalah keturunan Arab dan Melayu Festival Nalur Sri Lanka berlangsung di kota Javna Javna adalah kota terpadat ke-12 di Sri Lanka Festival ini berlangsung selama 25 hari di Kuil Nalur Kandaswami Pada bulan Juli, Agustus, atau September Festival Nalur diperingati untuk memuja dewa Terutama Dewa Murugan Mereka mempunyai kereta besar yang disebut Faganagal Atau kereta perang khusus digunakan Untuk membawa para dewa mengelilingi komplek Kuil Nalur Kandaswami Selama festival Menabuh kederang dan menari serta meniksa diri Punuh orang-orang Tamil adalah akibat dari otot yang membesar Festival Kuil Nalur Kandaswami Festival Suci Terpanjang di Sri Lanka Pada periode suci ini patung dewa Murugan Diangkut dengan penuh hormat dalam kendaraan yang dipuja dalam bentuk hewan Burung merah berwarna perak dan hijau Ular gobra dan angsa Semuanya dianggap suci oleh umat Hindu di Sri Lanka Dengan menyatukan ribuan umat untuk berpartisipasi dalam tontonan penuh warna ini Festival Nalur di Javna berparada dimulai dari dalam kuil di siang hari dan di pinggiran senjah hari hingga larut malam Kereta perang besar dan berat yang membawa patung Murugan dan para pendampingnya Diarak sepanjang kuil Kereta perang ditarik oleh tali dan dibikul oleh ribuan umat Kaya dan miskin, tua dan muda berdiri bahu-membahu dalam menariknya Inilah cara mereka mempersembahkan ketulusan dan kemurnian para umat Hindu di Sri Lanka Umat beribadat bersama ratusan orang dari seluruh negeri dan luar negeri Untuk berpartisipasi dalam festival tersebut Punuk-punuk mereka membesar akibat dari memikul kereta Mereka juga melemparkan dan memecahkan kelapa Dan kemudian menjatuhkan diri mereka ke tanah lalu bergulung-gulung di tanah sebagai bentuk praktik ritual Untuk menghormati dan pengabdian sejati pada keyakinan mereka Bertahun-tahun festival ini selalu diadakan Festival ini bukan saja menjadi agenda tahunan Namun telah dibuka menjadi wisata tersendiri di Sri Lanka Guna mendapatkan pendapatan yang lebih dari sektor wisata Setelah negara tersebut mengalami krisis pada tahun 2019 lalu Yang mengakibatkan Sri Lanka hampir sekarat ekonominya Namun kini berangsur-angsur pulih Sejak negara ini merdeka pada tahun 1948 Krisis ini membuat meningkatnya inflasi Habisnya cadangan mata uang asing Habisnya peralatan medis Dan mahalnya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi warga Sri Lanka Penyebab utama dari krisis ekonomi Sri Lanka adalah tingginya beban hutang Selama pemerintahan Presiden Gotabaya Raja Paksa Yang berkuasa dari 2019 sampai 2022 Yang sangat memberatkan negara tersebut Krisis ekonomi menyebabkan kemarahan di jalan-jalan Inflasi melonjak di tengah kelangkaan pasokan makanan Obat-obatan dan bahan bakar Ada pemadaman listrik bergilir dan penutupan sekolah Warga biasa turun ke jalan dalam kemarahan Kebanyakan dari mereka menyalakan keluarga Raja Paksa Dan pemerintahan akan situasi ini Sri Lanka menyatakan kebangkrutan pada bulan April 2022 Krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Sri Lanka Menciptakan keresahan masyarakat Yang mendorong Presiden Gotabaya Raja Paksa Meninggalkan negaranya dan melundurkan diri Sejak Ranil Wikram Singgi Mengambil alih kekuasaan pada bulan Juli 2022 Ia telah berhasil memulihkan listrik Dan kekurangan kebutuhan pokok sebagian besar telah berkurang Mata uang Sri Lanka menguat inflasi turun dari 70% menjadi 5,9% Namun Presiden Wikram Singgi menghadapi kemarahan masyarakat Atas pajak yang besar dan tingginya biaya hidup Salah satu produk ekspor utama Sri Lanka adalah teh Yakni sebanyak 17% dari total ekspor Konsumen utama teh tersebut adalah negara-negara Seperti Amerika Serikat, Jerman, India, Arab Saudi, Rusia, Turki, dan Iran Apakah kalian menyukai minum Thai Tea atau Milk Tea? Diperlukan rasa teh yang kuat untuk diracik menjadi minuman tersebut Salah satu jenis teh yang dapat dipilih untuk membuat minuman tersebut adalah Silent Tea Teh dengan rasa kuat dan pekat itu berasal dari Sri Lanka Tiap daerah di Sri Lanka pun punya jenis tehnya sendiri Yang mempengaruhi cita rasanya Namun terlepas dari daerahnya Secara umum Silent Tea punya rasa yang kuat dan pekat Silent Tea mengandung senyawa antioksidan yang berguna untuk menangkal radikal bebas Kandungan lain juga menunjukkan perannya untuk meningkatkan kesehatan tubuh Silent Tea juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung Membantu menurunkan tekanan darah Membantu menurunkan kolesterol jahat Dan membantu mengontrol gula darah Hal ini membuat konsumsi Silent Tea dapat sebagai upaya preventif penyakit kronis Nah bang bro Itulah ulasan singkat tentang Sri Lanka Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan komentar kalian di bagian bawah Terima kasih sudah menonton channel kami Jika ada kesalahan dalam penyampaian video Mari kita diskusi bersama di kolom komentar Dan jika kalian menyukai video kami Silahkan like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi dari kami Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami Sampai bertemu di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!